Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Kali ini saya akan membagikan cara atau tips Untuk membersihkan hidung Menggunakan cairan infus ya Atau menggunakan cairan NACL ya Ini itu biasanya sering digunakan juga Untuk membersihkan ketika kita sedang flu Atau banyak ingus ya di hidung kita Biasanya itu sangat mengganggu sekali Ketika kita mau bernafas Nah jadi dengan menggunakan cairan ini Kita bisa mencucinya Bagaimana caranya Tonton videonya sampai habis teman-teman Oke apa yang harus kita punya Apa yang harus kita siapkan Yaitu yang pertama tentunya ini Cairan infusnya atau NACL ya teman-teman Ini kita bisa temukan di toko online Atau di apotek terdekat Ini harganya murah sekali teman-teman Ada sekitar 10 ribu Atau tergantung dari daerah Atau tempat teman-teman berada Nah ini murah sekali Sekitar 10 ribuan harganya Dan harus mempersiapkan juga Squid atau sepet Ini sepet 10 cc Ini juga murah harganya Cuma 2.500 saja Satu ini ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman cari ya Nah kita perlu lama-lama Langsung saja bagaimana caranya teman-teman Ini tuh enak kalau ketika kita sudah melakukan cuci hidung Menggunakan ini Biasanya kalau kita sedang flu Feelep biasanya akan kembali lega pernapasan kita Ya teman-teman biasanya kalau lagi flu atau fill up Biasanya ketika kita mau bernafas Suka ini tuh ada apa gitu ya di hidung itu ya Kayak mampet-mampet gitu Nah kalau kita cuci hidung kita menggunakan ini Dengan cairan ini biasanya akan lebih ringan teman-teman Dan ingusnya biasanya keluar ya Jadi teman-teman jangan jijik ya Kalau keluar ingusnya Tapi insya Allah sekarang saya gak keluar ingus ya Karena sekarang saya lagi tidak flu ya teman-teman Ini saya akan mempraktekannya Sama diri saya sendiri Teman-teman boleh ambil cairannya Ini pakai spednya pakai jarumnya Masukin kayak gini Boleh di close up sini Oke cari misalkan 10 cc ya teman-teman Nih udah 10 cc Nah kalau udah 10 cc Teman-teman tutup Jarumnya hati-hati saat tutup jarumnya Kemudian teman-teman Tersiapkan diri teman-teman ya Nah ini Teman-teman akan dimasukkan ke hidung kita Ya tapi jangan dua-duanya Nanti kita ngap Jadi yang dimasukkan misalkan Yang sebelah kanan dulu Nanti kita miring ke kiri Kalau kita masukkan sebelah kiri Kita miring ke sebelah kanan Kayak gitu teman-teman Ayo kita praktekan ya teman-teman Yang harus disiapkan juga Tadi lupa baskom ya teman-teman Kalau di kamar mandi gak perlu baskom sih Ini menggunakan baskom ini Karena saya Lagi membuat konten teman-teman ya Oke langsung saja Karena kalau ke lantai kan gak mungkin Nah langsung saja teman-teman Kita praktekan Pertama-tama Kita masukkan dulu Sepetnya yang udah diisi NACL nya teman-teman Kemudian nanti Saat kita Semprotkan ini sekaligus Ya Jadi semprotkan sekaligus aja Jangan pelan-pelan Biar kotoran-kotoran yang dihidung Akan keluar Nah ketika menyemprotkan itu Teman-teman harus Tarik nafas terlebih dahulu Dan tahan Saat disemprotkan Kita tahan nafas ya Jangan pas disemprotkan Kita hirup nafas Nanti kalau pas disemprot Kita tarik nafas Itu takutnya nanti Si cairan infus ini Akan Masuk ke paru-paru Nanti jadi aspirasi Atau nanti jadi penemoni aspirasi Jadi terjadi penyakit paru Ya Tapi insya Allah ini aman Teman-teman Tidak akan terjadi seperti itu Jadi Lakukan step ini Dengan benar ya Jadi Tarik nafas Tahan Kemudian baru semprot Kayak gini teman-teman Saya akan coba Ini Saya akan masukin ya Kayak gini Tarik nafas Tahan Kemudian semprotkan Ini teman-teman Ya Jadi Di hidung kita Kalau ada ingusnya Itu akan keluar Nah Kalau bisa Siapkan tisu juga Teman-teman ya Karena buat Kalau nanti ada Ingus Biasanya keluar Tapi ini saya Gak ada ingusnya Teman-teman ya Tapi lumayan juga ya Jadi Pokoknya kayak gitu Kemudian bisa bergantian juga Kalau mau bergantian Kita Sekali lagi Kita Ini boleh dilakukan Berulang-ulang ya Masa deh Oke Gak apa-apa ya teman-teman Kita lakukan berulang-ulang Jadi ini aman kok Tenang aja Sekarang kita gantian teman-teman Tarik nafas Tahan Seprot Kayak gitu ya teman-teman Teman-teman ya Jadi Semprotnya Sekaligus ya Tapi saya kan Eh Sorry Aduh Ya pokoknya Gitu ya teman-teman Jadi Begitu Cara cuci hidung Kalau ada ingusnya Boleh Teman-teman Sudah disemprotkan Langsung Di Apa ya Dihempaskan Hmm Gitu Aduh tuh kan Ada ternyata Weh Nah Itu dia teman-teman ya Tadi barusan kita sudah mempraktekan Bagaimana Cara mencuci hidung kita Menggunakan NACL Cairan infus Dan Sepet 10 cc ini ya Mudah sekali kan teman-teman Jadi Langsung saja Tarik nafas Miringkan Semprotkan Nanti akan Keluar Cairannya ke sini ya Dan Terima kasih teman-teman Sudah melakukan video ini Semoga Video ini bermanfaat Buat teman-teman Dan Ini bisa Menjadi Solusi Buat teman-teman Yang mempunyai hidung Mampet ya teman-teman Jadi Ini bisa Teman-teman Coba Ya Terima kasih banyak Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Dan bagikan Video ini Untuk Yang membutuhkan Terima kasih See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh